Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai pemuaian. Di mana diketahui di soal volume bensin pada sebuah tangki yang suhunya 0 derajat Celcius adalah 5 liter. Jika koefisien muai ruang bensin adalah 0,00095 per derajat Celcius, volume bensin pada suhu 50 derajat Celcius adalah sebanyak berapa? Maka di sini diketahui suhu mula-mulanya adalah sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian, volume mula-mulanya atau V0-nya bernilai sebesar 5 liter atau adalah sama dengan 5 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Karena liter menuju meter kubik, perlu kita bagikan dengan 1000, karena liter ini adalah desimeter kubik ya. Kemudian diketahui, jika koefisien muai ruang bensin atau nilai dari gamma-nya bernilai sebesar 0,00095 per derajat Celcius. Ditanyakan adalah volume dari bensin atau volume akhir bensin jika suhu akhirnya adalah 50 derajat Celcius. Maka, untuk mengerjakan soal seperti ini, perlu kita ingat rumus dari pemuayan, yaitu di sini kita harus mencari nilai dari perubahan volume yang terjadi terlebih dahulu. Menggunakan rumus delta V atau perubahan volume yang terjadi adalah sama dengan V0 atau volume mula-mula, dikalikan dengan gamma, dikalikan dengan delta T. Di mana delta V adalah perubahan volume yang terjadi, V0 adalah volume mula-mula, gamma adalah koefisien muai ruang, dan delta T adalah perubahan suhunya. Rumus ini bisa kita jabarkan menjadi sama dengan V0 dikalikan dengan gamma, dikalikan dengan, untuk delta T-nya bisa kita jabarkan menjadi T2 dikurangi dengan T1. Di mana T2 adalah suhu akhir, T1 adalah suhu mula-mula. Sehingga di sini bisa kita tuliskan delta V-nya atau perubahan volume yang terjadi adalah sama dengan 5 x 10-3, dikalikan dengan 0,00095, dikalikan dengan 50, dikurangi dengan 0. Sehingga di sini bisa kita kerjakan 5 x 10-3, kita kalikan dengan 0,00095, kita kalikan dengan 50, akan kita dapatkan nilai dari delta V-nya, akan bernilai sebesar 2,375, dikalikan dengan 10-4, jangan lupa satuannya adalah meter kubik. Kita bisa ubah ke dalam satuan liter ya, yaitu kita kalikan dengan 1000, yaitu bernilai sebesar 0,2375, jangan lupa satuannya adalah liter, karena meter kubik menuju liter, kita kalikan dengan 1000. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah nilai dari Vt atau volume akhirnya, kita tahu rumusnya adalah sama dengan volume mula-mula ditambahkan dengan pertambahan volumenya atau delta V-nya. Sehingga di sini adalah sama dengan 5, ditambahkan dengan 0,2375, maka kita dapatkan volume akhirnya bernilai sebesar 5,2375, jangan lupa satuannya adalah liter. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini ada pada pilihan jawaban B, yaitu volume akhirnya adalah 5,2375, jangan lupa di sini satuannya sudah ada adalah liter. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.